selamat menikmati bersama Ari Sembako sharing-sharing mengenai usaha warung Sembako, ide usaha kecil-kecilan dan juga ide usaha modal pas-pasan di video kali ini saya akan mereview harga terbaru untuk indomie indomie goreng indomie soto indomie ayam geprek indomie tari ayam dan juga indomie goreng rendang dan juga ada tambahannya teman-teman ini ada minyak vipco yang ukuran 2 liter jadi beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu penonton video saya atas nama kak umina ya beliau minta tolong untuk mereview harga terbaru dari indomie dan tentunya harga indomie ini berubah-ubah teman-teman ya dari bulan yang sebelumnya dan sampai bulan yang sekarang tentunya harganya berubah-ubah untuk indomie soto untuk per satu karton teman-teman ya yang saya review dulu adalah indomie soto dulu untuk satu karton indomie soto saya mendapatkan harga 105 ribu rupiah itu saya belanjanya di Mampang di toko ceng ya harganya 105 ribu rupiah langsung saja coba kita buka belak-belakan untuk harganya 105 ribu kita bagi 40 isinya satu karton 40 itu modalnya 2.700an disini saya menjualnya 3.500 teman-teman tentunya untuk tata cara penjualannya setiap toko setiap warung itu mempunyai variasi masing-masing ya teman-teman ya jadi satu toko dengan toko yang lainnya tentunya tidak sama untuk etengannya indomie soto saya menjualnya 3.500 untuk per sepuluhnya 105 ribu kita bagi 4 itu model per sepuluhnya 26.500 rupiah untuk per sepuluh saya menjualnya 30.000 untuk per lima 15.000 untuk indomie soto ya dan bila mana ada yang beli karton tinggal kita tambahkan 2.000 untuk per satu karton 1.500 1.500 sampai 2.000 jelas ya untuk kak umina untuk indomie soto ini dan untuk indomie goreng indomie goreng saya belanjanya di toko cung juga sama di mampang ya untuk per satu karton saya mendapatkan harga 110.000 untuk satu karton modalnya 110.000 dan bila mana ada yang beli kartonan sama juga sama indomie soto kita tinggal menambahkan 1.500 sampai 2.000 dan untuk ketengannya 110 kita bagi 40 modalnya 2750 disini ketengannya saya samakan 3.500 dan untuk persepuluhnya 110.000 kita bagi 4 27.500 ya untuk persepuluhnya disini saya menjualnya kisaran 32.000 teman-teman 31 sampai 32.000 ya untuk persepuluh jadi kalau per 5 16.000 itu tentunya versi saya ya teman-teman dan untuk indomie selanjutnya untuk indomie goreng geprek ini saya pengambilannya di toko Pian di Mampang juga untuk indomie goreng geprek ini harganya sama teman-teman dengan indomie goreng model per satu kartonnya 110.000 jadi untuk tata acara penjualannya tentunya sama ya ini di toko Pian saya pengambilannya untuk indomie kari beda seribu dengan indomie goreng harga per satu kartonnya 111.000 untuk penjualannya sama teman-teman saya sistem sama cuman modelnya beda seribu ya untuk per satu karton 111.000 kita bagi 40 2775 disini saya menjualnya 3,5 jadi untuk indomie itu saya pukul rata 3,5 semua teman-teman untuk ketengan ini ya untuk per 5 dan untuk per 10 tentunya beda lagi untuk harganya dan untuk per 10 indomie kari ayam ini saya menjualnya sama dengan indomie goreng indomie kebret juga 32.000 per 5 16.000 jadi untuk per satu karton kita bisa menambah 1500 sampai 2000 dan untuk indomie goreng rendang sama teman-teman ya untuk harganya 110 untuk per satu karton jadi penjualannya pun sama teman-teman dengan indomie goreng kalau teman-teman mau harganya diturunin lagi atau dimurahkan lagi kembali ke diri kita semua yang penting kalau jualan intinya masih mendapatkan keuntungan kira-kira seperti itu dan selanjutnya adalah minyak goreng minyak goreng Vipco ini yang untuk ukuran 2 liter jadi satu karton itu isi 6 6 lempis minyak sudah mulai turun dan penjualannya pun sudah mulai pesat untuk model satu karton ini saya belanjanya di Mampang di Pian ya toko Pian kalau yang di area selatan mungkin teman-teman tahu di toko Sinar Maju tepatnya ini saya mendapatkan harga satu karton Rp163.000 Rp163.000 kita bagi 6 itu modelnya Rp27.000 Rp200.000 disini saya menjualnya Rp30.000 teman-teman kurangin Rp30.000 kalikan 6 satu karton kurang lebih segitu ya oke sudah jelas ya yang penting kalau disini di tempat saya itu minyak itu harga murah intinya tentunya kan buat pedagang-pedagang kaki 5 yang harga terjangkau untuk mereknya juga merek-merek yang standar jadi tidak terlalu mahal tidak terlalu murah banget dan untuk kualitas minyaknya juga sedang lah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk info kali ini mudah-mudahan sedikit bermanfaat terus semangat kembangan usaha warung sembako kita ya Kak Umina semangat terus untuk mengembangkan usaha warung mudah-mudahan usaha warung Kak Umina dan teman-teman semua bisa berkembang dengan baik dan suatu saat porsi belanjaannya bisa satu mobil satu mobil amin Allahumma amin cukup sekian untuk video kali ini disambung di lain waktu jangan lupa like, komen, share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati